Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih mempraktekkan huruf-huruf bermakna, yaitu sekarang dalam surah At-Takasur. Jadi ini ada yang mengulang dalam sehingga disebutkan Apakah kamu melalaikan? Melalaikan akan kamu. Jadi atas istibham, pertanyaan yang berulang, takrir. Sekarang baru ayat yang kedua. Hatta zurtumul makabir. Hatta sebenarnya sudah pelajari dulu. Tapi itu dalam bentuk huruf At-Takasur, mungkin sudah lupa. Hatta zurtumul makabir. Coba zurtum. Zurtum ini dulu. Untuk apa ini? Zurtum. Fiilmadi dari Zara. Zara. Pakai huruf penyakit di sini. Zara. Jadi dipakai, zurtum ini adalah huruf fiilmadi. Dia dipakai untuk berpenyakit dia. Zara. Ini Zara. Bisa di... Zara. Jadi dipakai kalau zurtum itu, aslinya adalah Zara. Zara. 10, 24 lah. Zara ya. Jadi kalau Zara, berarti aslinya adalah berpenyakit pakeza. Ya, seperti ini. Ya, huruf 24. Ya, agak besar sikit. Zara ya. Dia lari terus 10. Dia padahal. Ya, Zara. Kan Zara. Yang terlebih besar lagi. Sama. Memang 36 yang ini. Jadi Zara ya. Seperti ini. Zara. Baru kasih penyakit. Seperti ini. Zara ini menziarah ini, mengunjungi. Kalau ini dijadikan 14, berarti begitu dia. Berarti 14. Zara. Zara. Terus. Zaru. Kalau perempuan. Zarat. Kalau berdua. Zarata. Dia itu. Baru. Zur. Ke baris depan perginya dia. Sama seperti kuala. Kulna. Jadi zurna. Kalau sudah dapat kuncinya zurna, angkaunya sudah mulai. Zurta. Terus apa lagi? Zurta. Zurtuma. Zurtum. Itu dia. Zurtum. Kalau perempuan zurti. Zurtuma. Zurtuna. Kalau aku yang berziarah zurtu. Kalau kami zurna. Itu makanya zurtum. Jadi zurtum ini faennya antum. Cuma hilang lagi apanya. Hilang. Apa namanya. Ya dihilangkan saja. Zurtum. Seperti ini. Faennya antum. Lalu di sini dibaca apa? Hatta zurtumul maqa. Bisa tidak? Diterka-terka saja. Jadi apa? Kalau maqabiru dibuat. Mau muftada mungkin. Yang kalau bersedepan itu kan isi marah. Tapi faen dari zara antum. Maqabara. Jadi tulis apanya. Hatta zurtumul maqabara. Cuma. Eh, maqabara. Maqabira. Hatta zurtumul maqabira. Maqabira ya. Maqabira itu berbentuk apa juga itu? Berbentuk banyak. Kalau kuburnya satu kan makbar. Kalau dia banyak nanti jamaat taksir maqabir. Sama masajid. Masajida. Maqabira. Jadi tempat-tempat berkubur. Karena di sini. Pokoknya antum. Tentu antum. Jadi antumul maqabir. Kamu akan mendatangi atau menziarahi. Kubur kamu. Tapi awak matilah ya. Jadi maksudnya. Jangan sampai lengah kamu. Untuk mencari kehidupan di dunia ini. Atau berbagai kudaan. Sehingga kamu sudah menziarahi kubur kamu. Maksudnya mati datang. Jadi maqabir. Kalau bentuk satunya adalah. Sama seperti masjid. Masjid lah. Maqbir. Kalau dua. Maqbirani. Kalau banyak. Maqabir. Masjid. Masjidani. Masajid. Ini maqabir ya. Masjid. Dia berdekat. Jadi maksudnya. Ini oleh Pak Nawawi. Di sini. Apa ini. Ai. Hatta lagi. Tadi ada hatta kan. Jadi sebenarnya huruf atap juga mungkin ya. Karena hatta ini banyak juga. Ada hatta huruf nasab. Kalau ini tidak mungkin hatanya. Ada hatta yang lain. Jadi ini hatta. Baru ini wajib tahu ini. Ini bagaimana. Atta kum. Berapa kata ini? Atta kum. Nah dua. Jadi kalau ata ini sebelum ada kum. Didekatkan sama dia sebelum ada kum. Maka dia yang alifnya itu berbentuk rumah ya itu. Apa itu jadinya? Atta ya. Kalau ata artinya datang ya. Itu maka yakti. Sedangkan kum. Kum di sini. Dia berfungsi sebagai. Apa? Iya. Makful. Karena bergandeng dengan piil. Itu murah-murah. Mencari rumusnya. Jadi. Atta kum. Itu aslinya. Terus. Cuma ada di sini kata benda pakai. Al-Mauta. Apa? Al-Mauta. Al-Mauti. Al-Mautu. Kenapa dibaca Al-Mautu? Apa? Iya. Kenapa dibaca Al-Mautu? Bukan jadi fa'il. Tapi fa'ilnya A. Enggak. Jadi. Dari fa'il dari? Iya. Fa'il dari Atta. Jadi gitu dia. Jadi Atta kenapa dibaca Al-Mautu? Karena fa'il dari Atta. Undang-undang fa'il kan marfo. Itu maka orang dulu belajar isi marfo itu muftada. Fa'il. Eh. Iya. Betul. Fa'il. Khabar. Isimkana. Ya. Begitu. Nah. Jadi. Atta. Kalau diartikan. Pengertiannya diartikan. Hatta zur tumul. Sehingga menziarahi kamu. Akan kuburan-kuburan kamu. Jadi mati. Maksudnya. Ai. Maksudnya. Hatta. Jadi bahasanya saja dirubah oleh Pak Nawawi. Tapi Alhamdulillah kan banyak ilmu kita. Hatta. Atta. Sehingga datang. Sehingga datang. Sehingga datang. Apa yang datang dulu? Sehingga datang. Mati itu. Kum. Kepada kamu. Jadi karena asyik tidak sadar kepada Allah. Karena mencari tuah. Mencari pangkat. Mencari harta. Macam-macam lah. Mencari keindahan. Ah. Enggak terasa. Mati datang. Jadi. Hatta ini. Atta Fi'ilmadi Al-Mauta. Ini bisa enggak ingat. Ini berapa kata pula ini. Ini. Jadi ini kan pecahan. Namanya Fatafrik. Pecahan. Apa? Enggak. Memang luah. Kan ini. Itu makanya ini agak payah mengingatnya. Kalau ini. Ada ingat enggak? Saudara kana dulu. Coba mengingat-ingat saja. Saudara kana. Coba kan kana ada dulu sora. Berpenyakit juga itu. Sora. Jadi bisa di. Sora itu di sini. Misalnya kan di sini. Bisa di. Kalau angkat dia tidak mau ya. Sora. Seperti ini. Kan berpenyakit. Saudara kana ini. Sama seperti zara itu. Habis 10-14. Belas sebala. Sora. Sora. Saru. Sarat. Sarata. Kalau yang perempuan yang banyak. Dia dipakai sir. Sirna. Kalau zara ini pakai zur. Jadi kalau begitu. Kalau ini di mana yang letaknya. Jadi kalau sudah sir. Sirna. Baru yang angkau nya apa lagi? Sirta. Sirta. Kalau dua. Sirta. Kalau banyak. Ini dia. Jadi membacanya apa ini? Pasirtum. Jadi sirtum ini. Sirtum ini. Dia saudara kana ini. Berarti. Ada muftada. Ada kabar. Mana muftada sirtum? Antum. Ini bukan fa'il ini. Memang bentuk fi'il. Kalau ini yang zirtum. Ini memang fa'il dari zara. Kalau ini berbentuk fi'il. Tapi tidak disebut fi'il. Tapi dia muftadanya. Nanti cari khabarnya. Khabarnya ini dia. Khabarnya ini. ZIWARAN. Kan pakai apa dia? Pakai baris dua. Jadi maka. Ini jadi artinya. Kalau sudah datang kamu kepada mati kamu. Maka jadilah kamu. Fil makabiri. Fil makabiri. ZIWARAN. Jadi jadilah kamu. Pada kuburan-kuburan itu. Sebagai penziarah. Biasanya yang lazim. ZIARAH. Kan biasanya yang lazim. Kalau zIARAH. Orang yang hidup datang ke kuburan. Ini tidak. Berarti orang yang mati. Dia diantarlah ke kuburan. Itu maka disebutkan Quran begitu. HATTA ZURTUMUL MAQABIR. Sehingga kamu pun berziarah kepada kuburan kamu. Berarti diantar kita ke sana. Itu makanya kuncinya. Jangan sampai ini tadi. Jangan sampai ALHA. Ini kan sudah banyak keterangan yang membantu. ALHA. Kalau nanti takasur fa'il dari ALHA. Kalau sampai kamu dikosongkannya hidup kamu. Sehingga sudah datang ajal. Datang mati. Apa boleh buat. Apa boleh baut. Jadi. HATTA ZURTUMUL. Jadi. FASIRTUM. FILMAKABIRI. ZIWARAN. ZIWARAN ini menjadi isim dari sirtuinisakana. Terus. Apa lagi ini? Bacaannya. Kira-kira. Ini bentuknya dulu. Bentuk sebelum dibaca. Bentuk apa ini bentuk? Mengenali bentuk saja dulu. Ha? Ya. Pilmudarik. Pilmudarik. Kan empat belas ini. Kotak keberapa ini? Kalau kotak. Coba buat kotak pertamanya dulu. Kan YASIRU. 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 YASIRANI. Terus. YASIRUNA. Baru itu kan YASIRINI. Ini TAH. TASIRU. TASIRANI. YASIRNA. Baru TASIRU. TASIRANI. Baru TASIRUNA. Untuk dua tentu ya. Filmudari. Kan pakai-pakai dua kalau filmudari. Yansuru, Yansurani. Yansuruna. Tansuru, Tansurani. Yansuruna. Hampir sama seperti kata benda. Kasih dua. Jadi TASIRUNA, filmudari. Mana fa'el dari TASIRUNA? Kalau HUM, YASIRUNA. Ini TASIRUNA. Iya. Iya. Itu YASIRUNA. Antum. Antum. Tapi TASIRUNA. Kalau TASIRUNA ini, filmudinya ini adalah SARA. Bisa di sini lagi dibuat. Dia berpenyakit juga itu. SARA. Seperti ini. Berjalan artinya ini. Kalau memperjalankan, ASRA. Jadi ini SARA. Kalau SARA, coba kalau misalnya SARA. Mudariknya apa? YASIRU. SARA, YASIRU. Jadi ini, itu maka TASIRU. Mana fa'elnya? Antum. Ini arti berjalan. Jadi kalau TASIRUNA apa artinya? TASIRUNA. Berjalan kamu. Kan berjalan kamu jadinya. Berjalan kamu anha. Dari mana berjalan? Berjalan kamu nyanya perempuan. Berjalan kamu dari kuburan tadi. Gitu jadinya. Jadi, kamu ke situ kan berziarah. Menghadiri kuburan kita. Mati. Setelah itu, baru nanti kamu berjalan dari kuburan itu. Berjalan dari kuburan itu. Dari makabir-makabir ini. Terus apa baca? Sampai mengerti. Sampai pas sampai sini. Ila makanil hisabi. Kemana berjalannya? Hingga atau ke makan tempat. Makan arti tempat. Kepada tempat-tempat berhisap. Jadi, kalau orang sudah diantarkan ke kubur, kan sudah ditemunya kuburannya. Mati dia. Nanti dari situ dia berjalan ke hisap. Waktu hari kiamat. Itu maksudnya, maka disebutkan, dibantu oleh Pak Nawai menjelaskan maksudnya, kamu nanti karena lalai, datang mati. Kalau sudah mati, berarti kamu berkunjung saja ke situ. Kan tidak tetap di situ ziarah. Terus baru pergi. Jadi, kalau belum datang hari kiamat, berarti masih di alam barzah. Kalau baik dia di dunia, senang-senang. Kalau tidak baik, dia mulai gelisah terus. Itulah sampai, seperti diceritakan kuburan Fir'aun, ada yang menafsirkan dikena sinar matahari pagi dan sampai petang. Ada yang menafsirkan diperlihatkan kepada neraka dari pagi sampai petang. Maka gelisah dia. Jadi, ilam makanil hisab. Ada nih. Kalau ini begini, gayanya ini apa nih? Ini kan fi'ilmadinya kola. Ini kalau begini, apa gayanya? Yuh. Yuhkalu. Ya, bukan. Kalau yuhkalu. Ya, fi'ilmadari. Tapi dia pasif. Kalau aktif dia, ya kulu. Maka kalau pasif dia yuhkalu. Gitu jadinya. Dikatakan orang. Maksudnya ada orang berpendapat. Ada orang berpendapat mengenai keterangan ini. Ini Pak Kestimewan, Pak Nawawi itu. Ada orang berpendapat. Dia tidak mau menuliskan pendapat Sianu. Pokoknya ada orang berpendapat. Ya, itu makanya dikatakan sebagian orang kurang apa. Tapi maksudnya itu kan pandai juga. Dia suruh menyuruh daripada makan pisang teku bak. Coba cari. Jadi, cuma Pak Azami Samiun dulu. Dokter S2 kuliah. Tafsir. Ini tafsir kamu mau menulis ini. Enggak Pak ini untuk mau ngajar. Enggak apa-apa lah. Kalau untuk S2 mau pakai. Kenapa Pak? Ya, saya kurang sependapat. Dia mengatakan dikatakan orang. Dikatakan orang. Siapa itu mengatakan. Sudah itu saya katakan. Itu mungkin. Enggak. Itu mungkin. Kan berarti dia dapat itu. Iya, tapi enggak mengatakan orang. Ya, daripada makanan enak katanya. Cari sendiri. Jadi itu. Jadi dikatakan orang katanya. Ini terus apa ini bacanya? Li. Ini film Adin ya. Kan mata. Liman mata. Terus kot. Kan itu penegas. Belum sampai kita penegas kepada kot. Kot Zara. Terus. Ini jangan diganggu. Biasa barisnya itu. Kan damir. Jadi ini katanya. Yukalu. Liman mata. Kot Zara. Kabra hu. Itu maka ada pendapat. Dikatakan orang. Siapa? Bagi siapa yang? Bagi orang yang. Ini bagi orang yang. Bagi ini Li. Bagi orang yang mati dianya orang. Balik kemarin rujuknya, failnya. Bagi orang yang mati dianya orang. Sungguh. Telah menziarahi dia kuburnya. Jadi kuburnya. Mana yang dulu matinya daripada apa? Apa namanya? Kelaziman orang biasanya kan ziarah ke kuburan orang meninggal. Ini enggak. Orang yang mati itu namanya menziarahi kuburnya. Jadi berkunjung ke kuburnya. Karena dia enggak lama juga di situ. Dia akan pergi juga. Jadi jangan sampai. Jadi itu maka pendapat. Orang yang mati berarti sudah menziarahi kuburnya. Bantu ibu-ibu. Bantu amah. Itu lawan ziarahi kuburnya. Terus berikut lagi. Wa innama. Ini tertahan inna. Ditahan oleh ma. Ditahan namanya kaf wal makfuf. Jadi tidak berfungsi dia lagi. Tidak berfungsi. Biasanya kan inna ada subjek predicate. Tapi dengan adama berarti itu namanya istilahnya kaf ditahan oleh yang ditahan. Jadi saling menahan. Jadi enggak ada berfungsi. Jadi namanya kaf wal makfuf. Jadi ini adalah tahan menahan. Jadi maka diartikan enggak sesungguhnya. Hanya sesungguhnya. Terus apa lagi ini? Yukalu juga dipastikan. Ada juga orang berpendapat. Kan ini gitu juga. Ini satu pendapat. Kaki kasih Pak Naoi koma. Ini pun ada juga berpendapat. Tapi siapa pendapat Pak? Ya cari sendiri. Wa innama yukalu. Hanya sesungguhnya dikatakan orang pula yang demikian. Demikian apa ini? Kenapa menziarahi kubur? Kan gitu. Kenapa enggak disebut mati? Kenapa menziarahi kubur? Ada jawab. Li'annahu. Ini biasa nih. La Buddha. Ini biasa nih. Mas. Kalau bahasa Inggrisnya pakai mas ini. Li'annahu. Ini berfungsi annanya. Ini pokok kalimanya. Ini khabarnya ke belakang terus. Kenapa disebut juga bahasa orang yang mati itu menziarahi kubur? Padahal dia belum mati sudah menziarahi kubur. Karena bahwa orang itu, la Buddha mesti, tidak dapat tidak, itu maksudnya. La Buddha. La Buddha lahu, mesti baginya orang itu dari berpindah. Min intiqali anha. Min intiqali anha. Intiqali ini arti dinukilkan. Nukil. Nakala. Bertambah alib dan ta. Jadi ini masdarnya. Intiqalan. Jadi, mesti bagi orang yang sudah mati itu berpindah. Anha dari kuburan itu. Kemana pindahnya? Ila manzilihi. Kepada tempatnya manzil. Mungkin tempatnya itu jannah au nar. Mungkin tempatnya nanti sorga atau neraka. Jadi orang yang meninggal itu berarti menziarahi kuburnya. Ziarah, berkunjung ke situ. Ziarah itu kan berkunjung. Nanti dia berangkat setelah hari kiamat. Maka dia berangkat. Apa nanti? Ditinggalkannya lah itu. Jadi sebenarnya kubur itu tidak istirahat selama-lamanya. Istirahat sementara. Baru nanti pergi ke Padang Mahsar. Padang Mahsar lama pula menunggu itu. Di situ nanti enggak ada kenal saudara-saudara sendiri-sendiri. Cuma akan diingatkan dalam Al-Quran. Takutlah hari yang tidak bisa tolong-menolong. Enggak ada bisa tolong-menolong satu pun di situ. Semuanya orang di situ teranjam. Seperti tidak berpakaian. Enggak ada pikiran waktu. Itu kan ada dalam Aisyah bertanya ke Rasulullah. Bagaimana? Sudah tahu Rasulullah pasti malu. Eh, enggak ada orang lelak, panik sedangnya. Jadi itu makanya jangan sampai Al-Hakumma. El-Hah. Jadi ini sebut. Baru ada pelajaran kita di sini sedikit. Baru kalah. Di mana dulu pelajaran kalah itu? Balik lagi. Baru jauh dia. Padahal jauh. Sudah latihan waktu kemarin, enggak bertemu. Ini kalah ini. Ini dia. Jadi namanya huruf-huruf bermakna. Mengatakan jawab. Tapi jawabnya dengan tidak. Bukan jawabnya dengan na'am. Kalau dengan na'am ini dia. Kan terbagi itu. Kalau ini, na'am, bala. Ia juga, i. Sama bahasa Aceh, i. Kalau i apa? Di Aceh itu lah. I. I, enggak salah. I, air. I, kelapa. I, u. Ajal, iya juga. Jer, iya juga. In, i, iya juga. A, enggak. Ia, jair. Oh, iya. Jadi in, iya juga. Ini dia. Tidak sama kalah. Jadi kalah ini diartikan juga sebenarnya. Jangan begitu. Jadi makanya pengertiannya jangan sampai lalai kamu. Nanti kamu terima pembagian seperti itu. Gitu maksudnya. Jadi itu makanya di sini disebutkan apa itu? Kalah. Atau diartikan dengan hakan. Yang sebenarnya akan terjadi begini. Jadi kalah. Janganlah hendaknya begitu. Baru ini sopa. Sopa ini ada dua. Ada sin. Satu ada sopa. Kalau sin seperti saya kulu. Kalau saya kulu itu akan artinya sinnya itu. Sopa ini juga akan juga. Kira-kira kalau bahasa Inggris dipakai itu pakai wheel dengan shell. Jadi kalah sekali-kali jangan. Atau sebenarnya janganlah seperti sampai melehakan kamu untuk kepada Allah. Sopa. Ini tetap sopa di bahasa ini. Masuk ke film udari. Maka artinya akan. Akan atau kelak. Ta'lamun. Ta'lamun bentuk apa ini? Film udari. Mana fa'ilnya? Ta'lamun. Antum. Jadi sekali-kali tidak sebenarnya kelak akan kamu tahu nanti. Ini yang berat orang paham ini. Kamu nanti akan menyadarinya. Baru di sini ada ai tafsir. Maksudnya itu maka hakkan dibuat di sini. Oleh Nawawi. Hakkan ini sama seperti kalah ini. Di atas kan ada dua-dua. Ada yang mengertikan sekali-kali tidak. Ada yang mengertikan sebenarnya sebaiknya. Yang benarnya tidak bisa dibantah. Akan tahu kamu nanti. Indal maut. Tad kala mati. Kalau nanti sudah mati baru tahu orang. Maka banyak juga orang meninggal itu mengatakan seperti ini. Yang nanti yang nanti. Ada yang mengerti seperti itu. Ada yang melihat dulu di kampung. Yang nanti di bawah. Keluar kecetnya seperti itu. Jadi, ketika mati datang baru keluar itu. Jadi, ini tetap dibaca hina. Tidak ada ini. Tidak ada ini. Dulu sudah disebutkan. Zahrab dia. Ketika dikatakan. Yukalu. Pasif juga. Ketika dikatakan bagi kamu. La busra. Itulah busra. Ini la napi jenis. Ini busra. Aslinya busra. Jadi, tidak ada kegembiraan. Tidak ada kegembiraan. Kapan? Tidak ada rasa gembira waktu nanti ditanya. Wafi waktis su'alil kabri. Kabri. Wafi waktis su'ali. Fi. Dijarkannya wakti. Wakti diidapatkan ke su'ali. Su'ali didapatkan kabri. Dan pada waktu pertanyaan kubur. Jadi, kalau sudah datang pertanyaan kubur. Maka, nanti baru terasa orang itu. Maka disebutkan. Kala. Jangan. 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 Sebaiknya jangan sampai El-ha. Ini yang. Ya. El-ha. Itu kan sebenarnya. Al-ha sebenarnya. Ada yang membaca El-ha. Sama Wadduha. Wadduha. Ya saja. Saje. Jadi, jadi yang dibaca nanti Al-ha. Al-ha. Sebenarnya tidak ada yang baca Al-ha. Jarang juga. Kalau orang Al-ha. Al-ha kumut takasur. Melalaikan. Melalaikan. Kesibukan. Kesibukan akan kamu. Maksudnya, karena kesibukan lupa untuk taat kepada Allah. Tapi memang payah orang sibuk yang ingat kepada Allah memang langkah juga itu. Maka, kalau bisa orang sesibuk apapun dia bisa taat, bagus. Cuma kan tarapnya berbeda-beda. Misalnya, waktu sholat misalnya. Karena sibuknya, dia kan tetap juga sholat. Cuma mungkin jamaah masjidnya tinggal. Itu perdebatan-perdebatan lagi. Yang penting dia kan. Pokoknya dia sholat. Berjamah pula dia menurutkan ke daerahnya. Atau bisa sholat. Jangan sampai leha itu. Makanya leha itu, sebenarnya ini keterangan leha di situ, kurang puas kita di sini. Kalau Pak Nawami. Kan enggak ada ceritakannya contoh leha itu. Cuma, sibuk karena mencari barang-barang yang bagus, harta banyak, pembantu yang banyak, kemegahan. Dia persiapannya hanya untuk koreah yang hancur. Jadi istikdat mempersiapkan sebelum mati. Tapi akhirnya kan sia-sia. Jadi, kalau kita bisa mempersiapkan untuk kebaikan, sadar kepada Allah, bagus. Ini kan hanya keterangan supaya jangan sampai seperti itu. Jadi dengan kita belajar seperti ini, mengerti? Itu maka sampai sini saja gaji kita dulu. Nanti berikut, sampai tamat juga. Pakai kalah lagi, pakai sumah huruf atap lagi. Kalau ini kalah pertama, ini kalah terakhir. Kalah sopa ta'lamun. Masih ada. Kalah lau ta'lamun. Banyak kalah-kalah. Jadi kalah itu pengertiannya huruf jawab, tapi dalam arti tidak. ilahuna fakat intahayna ilal liqa' ma'assalamah wassalamualaikum warah'allahumma nadu' Allahumma faqihna fiddin wa'alimnal hikmah wa ta'wil subhanakallahumma wa bihamdika ashadu'an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.